Intro Halo semuanya, aku Ryang, baik lagi di channel aku So di video kali ini gue bakal ngebahas tentang video-video yang katanya berhasil merekam penampakan-penampakan makhluk-makhluk aneh Makhluk ini bisa macem-macem guys, bisa makhluk hidup atau makhluk goib So gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Oke guys, di video yang pertama ini berasal dari Filipinas Jadi ada segerombolan bocah gitu yang lagi main di pinggir sungai Kayaknya sih mereka ini tinggal di daerah desa di negara Filipinas Dan mereka bilang kalau mereka itu mau nangkep ikan pakai tombak dari bambu Dan sebelum turun ke sungai, mereka tuh sempat bikin video dan nge-vlog ala-ala kayak youtuber gitu guys Tapi tiba-tiba ada sesosok makhluk lain yang ikut rekam di video mereka So perhatikan video ini baik-baik Temi karun sa busay, yang membuatkan karun managami Mone sa ang busay Sige, Pailaila, buat mo mga mikon Ako pala si Justin Ako pala si Jali Ako naman si Reven Mone amung kwan para managami Tara, tara, tara Ambak dags Ambak dagsok, pagdala-dala-dala-dala Ambak dags, ambak Gimana? Kelihatan? Penampakannya itu ada di awal video guys Dimana mereka itu lagi nge-vlog seperti yang gue bilang tadi Nah pas mereka ini lagi ngomong di depan kamera Tiba-tiba ada sesosok makhluk berwarna hitam Yang kayak lewat di belakang mereka Sosoknya itu bentuknya mirip manusia Dia kayak jalan gitu tapi cepet dan buru-buru masuk ke sungai Tapi anehnya pas bocah-bocah ini masuk ke sungai Mereka sama sekali gak ngeliat ada makhluk apapun disitu Ini penampakannya super duper jelas sih Kalian bisa liat sendiri cara jalannya itu mirip banget sama manusia loh Tapi kalau gue amat-amatin kok mirip kayak orang telanjang gitu ya guys Tapi anehnya Doi itu lari kemana? Soalnya menghilangnya tuh kayak cepet banget Dan kayak misterius gitu guys Entah dia itu masuk ke dalam sungai terus berenang Atau kemana? Sama sekali gak ada informasi lain lagi yang bisa gue dapetin dari video ini Dan video ini tetep jadi misteri sampe sekarang Ada sekelompok mahasiswa yang setiap hari tuh Ngelewatin sebuah kolam renang yang udah gak terpakai Atau abandoned Nah mereka tuh udah hampir tiap hari lewat situ Karena kalau lewat kolam renang yang tadi Itu jalannya lebih cepet guys Kayak shortcut gitu Entah tujuannya apa Tiba-tiba segerombolan anak ini Suatu malam Mereka datang lagi ke kolam renang itu Mereka bilang katanya mereka itu mau eksplorasi Tapi karena mereka ini bukan ghost hunter Bukan youtuber Dan mereka ini cuma mahasiswa biasa Jadi mereka ini gak siap dengan apa yang bakal mereka temuin Tidak 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 C'est vers où ? Elle est où la larme en fait ? La larme, elle est dans le quartier Là, là ? Non, là, tu vois, elle est dans le petit Le petit quoi ? Ah, le petit truc rouge là ? Et ici aussi du coup ? Eh, y'a une voiture là ! Ah non, c'est là ! Mais est-ce que si on coupe tout ? Mais attends ! Mais non, y'a plus de batterie Ah mais c'est normal, c'est la vie ou pas ? Mais oui ! Attends, attends, attends ! Tiens, viens ! Donne la main ! Non ! Non, non, c'est pas grave, je suis déjà là ! Mais viens, viens ! Là, ça sonne ou pas ? T'es sûr ? Allez, viens, on va te faire ! On va te faire ! Oui ! Allez, on va te faire ! Allez, on va te faire ! Kalian bisa lihat di video yang barusan Kayak ada sesuatu atau sesosok manusia Yang nongol dari ruang ganti yang ada di kolam renang itu Sosok itu bikin mereka semua jadi lari ketakutan Dan alarm di kolam renang itu jadi bunyi Padahal mereka itu udah pelan-pelan ngelewatin kolam renang itu Supaya alarmnya gak bunyi Tapi karena tiba-tiba mereka itu kaget dan ketakutan ngeliat sosok yang tadi Mereka jadi panik dan gak sengaja alarmnya jadi nyala Sosoknya itu kelihatan cuma cepet banget Bahkan kalau videonya gak di slomo Kayaknya susah banget buat ngeliat sosok yang tadi Mungkin diantara kalian banyak yang mikir kayak Ah itu mah orang lagi jongkok Ya awalnya gue juga ngerasa gitu guys Soalnya perawakannya tuh kayak mirip banget sama orang ya Doi lagi jongkok, tangannya kurus, dan panjang Tapi ada satu hal yang bikin gue ngerasa aneh Pas gue slomo disitu gue bisa liat sosok ini Matanya itu bercahaya ketika kena sorot lampu center Padahal seperti yang gue bilang berkali-kali Mata manusia itu gak bercahaya meskipun disorot cahaya sekalipun Bahkan kalau gue slomo videonya Gue bisa liat mata sosok ini tuh kayak sempet bercahaya Beberapa saat setelah matanya itu gak lagi kesorot lampu So gimana nih kalian? Apakah dong ini cuma orang biasa? Gelandangan yang kebetulan juga tinggal disitu? Atau apa? Di bawah jembatan Di video ini ada orang yang lagi ngevideoin sebuah jalan yang ada di kota Kiev, Ukraina Orang ini sebenernya cuma iseng aja gitu ngevideoin Dan dia gak expect apa-apa Tapi pas dia painting kameranya Tanpa dia sadari dia berhasil ngerekam sesosok makhluk yang aneh banget Terima kasih telah menonton! Kalian bisa liat sendiri kan Kayak ada sesosok makhluk yang memajat jembatan itu dari bawah Jembatan itu tingginya itu sekitar 100 kaki dari permukaan air sungainya guys Jadi gue rasa walaupun sosoknya itu mirip banget sama manusia Tapi kayaknya itu bukan orang Kalau gue zoom sosoknya itu kayak tangannya panjang dan badannya bungkuk Dan dok itu kayak bisa manjat dengan posisi terbalik tapi kayak lancar banget Halusnya kalau itu orang kayaknya impossible ya Gak mungkin ada orang yang bisa manjat kayak gitu Dan bukan cuma tangannya guys Kakinya itu juga bisa nempel ke jembatan Gimana caranya? Ada beberapa orang yang bilang mungkin aja ini monyet Tapi menurut gue kayaknya gak ada deh monyet yang ukurannya sampai segede itu Itu gede banget guys Karena video ini diambil dari jarak yang sangat jauh So gimana nih menurut kalian? Apakah sosok yang tadi itu cuma orang yang lagi parkur? Atau kalian ada jawaban lain yang lebih masuk akal? Ada seseorang bernama Shunik dari Amerika Suatu malam dia ngerasa kayak ada sesuatu yang bergerak di halaman belakang rumahnya Karena dia parno jadi dia nyalain kamera handphonenya dan mulai merekam Gak lama kemudian pas dia liat-liat lagi videonya Dia ngerasa kayak ada yang aneh Kayak ada sebuah bayangan di bagian tengah-tengah pohon di belakang rumahnya Dia ngerasa kayak ada sebuah mata yang ngintip gitu Dan dia bilang itu werewolf Karena dia mulai ketakutan jadi dia langsung live di facebooknya Dan ngeritain ke temen-temennya tentang apa yang barusan dia alami If that was a wild f***ing dog That was a f***ing huge ass wild f***ing dog That s***ing was too f***ing big That s***ing was too f***ing dead man I don't know what the f***ing going on y'all I'm so freaked the f*** out right now So I went back and you know Re-looked at the pictures again And zoomed in on them And I promise you dog It looked like a f***ing werewolf Some f***ing was staring at me Like f***ing was literally looking dead the f*** at me Like looking right at me Like you got the f*** at the one eye Just looking at my ass One eye on me, looking at me Di video yang barusan Doi tuh cerita tentang apa yang dia liat Ya tapi Doi emang ngomongnya agak kasar dan lumayan ngocol ya Nah di tengah-tengah live streamingnya Shenink tuh nyamperin lagi pintu yang menghadap ke halaman belakang rumahnya Dan ngarahin kameranya ke situ Buat ngasih liat ke temen-temennya Lokasi persisnya ketika dia ngeliat sosok burbulv yang tadi Tapi yang kerekam tuh justru sosok lain So gue pengen kalian perhatikan baik-baik video yang ini That's my backyard I'm gonna zoom it in a little piece This is the exact spot that I just Like I really don't know what the f*** going on here Like on some real ass s*** Like this ain't no f***ing joking ass s*** y'all Man I swear to god I don't know what the f*** is going on But the f*** I am so freaked the f*** out right now Y'all Hell nah I ain't finna open up that motherf***ing door again Hell nah you ain't just seen that s*** I know I ain't the only one you seen that s*** dog Hell nah Hell to the motherf***ing Nah hell nah Di video yang barusan Kayak ada sesosok makhluk dengan ukuran yang besar Dan warnanya tuh transparan Kayak do itu lewat dengan sangat cepat Di halaman belakang rumah Shunik ini Wow kalo gue amatin sosoknya tuh kayak gede banget Tingginya itu kayak setengah tiang listrik Mungkin sekitar 2-3 meteran ya Si Shunik ini juga gak ngerti Itu sosok apa Karena sampe sekarang Si Shunik ini juga gak kasih klarifikasi apapun Dia juga bingung dan ketakutan Karena ada sosok yang tadi Tiba-tiba lewat yang terekam di videonya So sampe sekarang Video Shunik ini masih menjadi misteri Nah kalian pasti tau kan Di tiap negara tuh pasti punya Urban legendnya masing-masing Termasuk juga hantu-hantunya Nah di Filipina tuh ada figur hantu yang lumayan terkenal Namanya hantu manananggal Ciri-ciri hantunya ini gak pernah gue denger di Indonesia ya Jadi hantu manananggal ini adalah hantu cewek Yang punya kemampuan khusus Dimana dia tuh bisa memisahkan Tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawahnya guys Dan dok ini juga punya sayap yang besar Mirip kayak sayap kelelawar Hantu ini juga bisa terbang Dan kalo terbang Ususnya itu kayak gelantungan gitu guys Kalo pas tubuh bagian atasnya terbang Tubuh bagian bawahnya itu justru malah lemah dan gak bisa gerak Biasanya hantu manananggal ini mengincar ibu-ibu hamil di tengah malam Dan pas mereka tidur Hantu manananggal ini ngisep darah ibu yang hamil tadi Pake lidahnya yang panjang So di video yang berikutnya ini Ada sekelompok anak-anak remaja gitu Yang masuk ke sebuah gedung yang terbengkalai di malam hari Entah tujuan mereka itu apa Tapi di akhir video mereka berhasil ngerekam Sebuah sosok yang katanya ini adalah hantu manananggal Ay naku, nasa na ba tayo? O ba, lumang pump house to, no? Wala naman, wala mo hindi nakatasasama dito Masyado akong bad Kasi naman, pwede sa kotse Pwede doon, pag damay ng nanay to Hindi na ako pa paglamin yun na kotse Ayun o, parang wig na nakasabi to Ayun pare, may orbs Ano ka ba, dinam mo doon? Ikang maingay Ano nga, maririnig tayo Kalian bisa liat di video yang barusan Pas lampu senternya ini diarahin ke pojokan gedung Disitu keliatan kayak ada sosok cewek yang rambutnya panjang Dan ada sayapnya guys Di video ini yang keliatan cuma bagian rambut sampai ke pinggang So mungkin aja ini hantu manananggal yang udah terbang Jadi yang keliatan cuma bagian kepala sampai ke pinggang Sedangkan tubuh bagian bawahnya entah dimana Abis ngeliat cocok yang tadi Orang-orang di video ini langsung ketakutan dan cabut Dan videonya cuma berhenti sampai disitu aja Kalau emang ini videonya real ya Menurut gue ini, wah gila, creepy banget men Gue sama sekali belum pernah liat ada hantu yang modelanya begini Anjir lah, serem banget Oke guys, itu tadi 5 penampakan makhluk aneh yang paling menyeramkan Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Sub indo by broth3rmax